Penasaran deh, kan tadi teka-teki ya? Taka tekinya apa aja, ada apa aja? Jadi kita ada lima pos Pos pertama itu ada pertanyaan, Kak Pertanyaan tentang siapa sih Bapak Peramuka Indonesia? Awalnya pingin saya salah jawab Terus kita cari tau lagi, data benar Kalian teka-teki pos-posnya itu Bersebaran ke semua taman budaya Jadi ya jauh-jauh banget Iya jauh-jauh banget jaraknya dari pos 1, pos 2 Jadi mau-mau lari lah, berbukan gak? Halo si Ju, siswa SMK 7 Hari ini kembali lagi kita dengar ke Bincang Siang Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber cantik-cantik nih Ada yang dari kelas 11 dan juga dari kelas 10 Para narasumber bisa dong kenalin diri kalian? Beli dari saya dulu nih Boleh Perkenalkan, saya Foninur Syawali Saya dari kelas 11 animasi Perkenalkan, nama saya Naya dari 10 ke PLG 1 Wah, kalian hari ini ngapain? Ngapain aja sih di taman budaya ini? Saya liat rame banget Kita hari ini P5-nya Tentang pramuka gitu Ya, banyak banget kegiatannya Kelas 11 sama kelas 10 Sama gak kegiatannya atau ada yang beda? Beda, kalau kelas 11 ini kita Kayak mecahin teka-teki gitu kan Kalau kelas 10 kita kayak tali menali gitu Keren ya Ini menurut kalian kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan dari Apa, teka-teki game Taka-teki tadi dengan tali temali itu? Banyak banget ya Benar banget dong Kalau kelas 11 nih ya Karena tadi teka-tekinya Kayak pertanyaan gitu tuh Kita jadi bisa tahu Siapa sih Bapak Pramuka Indonesia itu Terus juga kita jadi tahu Bahasa Dayak Yang tadi itu apa Bahasa Dayaknya itu apa Itu Kelas 10, kelas 10? Kalau kelas 10 kayaknya mungkin Buat gunung untuk di luar kali ya Buat keadaan khusus Mungkin kayak contohnya buat tandu itu Ada buat tandu? Wow Iya Keren banget Kelas 10 udah tadi temali loh Kebanyakan sebagian mesannya Apa ada ikut pramuka gak? Kira-kira Di kelas kita gak ada yang pun ikut pramuka kan Jadi kita kesulitan Kalau kesulitan gitu Dibantuin sama guru Atau dibantuin teman yang lain Terus lain Dibantuin sama guru Dibantuin sama Paiswa Kemarin Saya sempat ngeliat tuh di kreatifan Ada rame-rame juga Tentang kali-tentari Itu kalian dikasih pembel kalian Atau gimana? Itu anak dikasih kayaknya Kebukan Dari PPLG Oke Ini dia Kalian kan pagi-pagi Udah harus kesini nih Terus aku juga ada Dengar Kalian diwajibkan untuk bawa Bekal yang 5 sehat 4 sehat 5 sempurna 2 bekal lagi Kalian Kesulitan juga saat menyiapkan Atau kalian bangun Berapa sih menyiapkan itu? Jujur ya Pribadi Sebenernya susah sih Karena tadi juga saya telat bangun kan Jadi buru-buru dong Nyiapin Apalagi bekalnya 4 sehat 5 sempurna kan Jadi mau gak mau Pakai toman Kawi gitu Kalau saya dibantu sama Maman Diampar malam Jadi besok Udah langsung Masak aja Lalu siap Jadi gak rauh buru-buru gitu ya Apa aja Kita Kalian Pas pagi-pagi tadi Kayak sempet rame ya Kayak Senam-senam gitu Gimana sih perasaan kalian? Jujur seru ya Karena Pagi-pagi langsung Disuruh senam gitu Senamnya juga kan ya Senamnya berbeda dong Daripada yang biasa Masin kap 7 ini Jarang Senam Kalau di sekolah Tapi sekaya Segerang-senam Mbak gitu Seru sih Enak Kan tadi Kita kembali lagi Yang ke bekal Kita disuruh dua bekal Dua-duanya kalian makan Apa gimana sih? Enggak dong Enggak Jadi kita disuruh Bawa dua bekal itu Satunya buat Jumat berkah Satunya buat kita makan Berkahnya itu Sasarannya kemana sih? Sekitar-sekitar sini Yang buat Ngebutuhkan Oh Masyar-masyar kan Bukan temen beda ini aja ya Oke Yang kurang mampu Kalian dari Garak Dari rumah ke sini Itu Berapa jauh sih? Kan ini Temen bedanya cukup Agak Jaraknya agak jauh ya Dari SMK7 ya Iya Seberapa jauh sih Makan Kalau kalian pakai gojek Makan berapa Kalau saya kan Memang biasanya Semua pakai maxing kan Ya Mas 10 ribu kok Gak apa Murah Saya sih lumayan jauh Ya sekarang saya diantuk Tapi untuk saya ada diantuk sama kakak Sekalian kuliah Jadi kalau sekolah kan juga diantuk Ya benar Aku penasaran deh Kan tadi teka teki ya Taka tekinya apa aja Ada apa aja Jadi kita ada 5 pos Pos pertama itu Ada pertanyaan kak Pertanyaan tentang Siapa sih Bapak Pramuka Indonesia Awalnya Tim saya salah jawab Terus kita cari tahu lagi Ternyata benar Apa dong? Bapak Sri Sultan Terus yang pos kedua tadi Kita disuruh Mecahin Bahasa Dayak Itu sulit Itu sulit jujur Sulit banget Baru pos kedua Sudah sulit Kan kelas 11 Ada pelajaran Bahasa Dayak ya Iya Susulit apa sih? Gimana ya doknya? Kakak bisa Ingat beberapa kakak Bahasa Dayak Bahasa Dayak? Apa ya? Bukan lupa Tapi susulit itu ya Iya Saya banget Teman Terus yang Seru Kalau kas kulitnya Kayak ngapain aja sih Selain tali-pemali Ada step-stepnya gak? Step-stepnya Itu Kita susah banget Ingat ya Karena Banyak itu yang harus Ditingat Jadi sekarang kita Minta bapaknya Buat Pak bisa ngulangin lagi gak Pak? Biar Karena Ani ya Karena keblank Karena lupa gitu Iya Sebenarnya Bapaknya Kak Asilnya Juga bolak-balik kan Ke Tempat Satunya Satu-satunya Kan kalian udah disuruh Tali-temali Kalian udah disuruh Ke pos-pos Memacahin teka-teki Itu Ada dapat Apa sih? Dapat nikmahnya doang sih Tapi gak apa-apa Walaupun Gak ada menangnya Yaudah gak apa-apa Emang kalau menang Dapat apa? Kurang tahu Apa tadi gitu? Kalau kalau 10? Kalau 10 Tidak tahu ya Ada menang atau enggak Oh yang penting jadi aja gitu Yang penting kerjasamanya Gitu 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 Bagus sih Oh makan-makan juga Termasuk nih Harus disuruh juga Iya dong Iya dong Masa Tadi kita kan Cape kan Kalau kos 10 Tadi buat tandu Pasti capek banget kan Bisa Kita juga lari-lari Kos 1 Kos 2 Jadi kita disuruh istirah dulu Oh iya Kalian teka-teki Kos-posnya itu Bersebaran Ke semua Taman budaya Jadi ya Jauh-jauh banget Iya jauh-jauh banget Jaraknya dari Kos 1 Kos 2 Jadi mau-mau lari lah Berbuka gak Oh misalnya Tanda kita udah Nyelesaikan Permainan itu Apa sih Tandanya Tandanya kita udah selesai Apa semua kan Ada tuh yang pertama Selesai Iya Kayak gitu-gitu Iya Jadi pas udah Di pos akhir Pos 5 Kita itu disuruh cari Bendera SMK 7 Nah Yang dapet bendernya Itu menang Jadi udah ada menang Iya benar Wow Seru Kayak Jadi kayak Paklawan Yang ngibarkan bendera Yang kelas 10 Kalian Pagi-pagi kan Bawa banyak Barang kan Udah bawa 2 bekal Bawa tongkat Apa Nah Itu tuh Gak ribet Apa gak ribet Gak ribet banget Katanya saya bingung Cara megangnya Ini gimana Takut Sumpah kan Makanannya Tapi untungnya Tidak usah Itu kali Kali sama tongkat kan Bawa masing-masing berarti Iya Bawa masing-masing Kali Kali Berapa meter Lebih dari 5 meter Yang 10 meter itu Berarti yang panjang Menurut kalian Perlu gak sih Ada kegiatan Begini lagi Selanjutnya Kalau saya sih Perlu aja Soalnya buat Bagus Tidak sama Seru juga kan Kalian ada gak Ide atau Aspirasi Inovatif Atau pun Apapun Yang bisa jadi Kegiatan P5 Atau pramuka Selanjutnya Ada gak Kira-kira Sebelum-sebelumnya Banyak tuh ya Kayak Yang seru-seru Sampai kita Naik Kapal Kemana Kesanga-sanga Kira-kira Perlu ada Kayak gitu Lagi gak sih Atau Kan kita Ini pramuka Siapa tau Kalian mikir kayak Ih ini udah pramuka Kapan-kapan Ayo Kemah Perlu gak Ada gak Kalau saya sendiri nih Kayaknya perlu deh Kapal yang kemah itu Karena juga tahun kemarin Seru banget Kelas 11 Ngapain aja Kemah di sekolah Ngapain aja Ngapain aja Kita juga senang Sama kayak tadi Senang Senang Awalnya senang Jadi senang malam-malam Malamnya Enggak dong Pagi dulu dong Jadi dari pagi sampai malam Sampai pagi lagi Sampai pagi lagi Iya Jadi malamnya kemah Kira-kira ada Coba tanya Fasilitator kamu deh Semoga ada Semoga ada Semoga ada Kemarin Sayang banget Saya gak Sayang banget Ini gak tau Ngapain aja Jujur Kamu Kamu harus minta deh Sama fasilitator kamu Buat Ada Terhidak Jangan bisa Coba Ajukan Ajukan Harus 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 dong Kita bahas Apa ya Dimana sih Apa ya Perasaan kalian setelah selesai Ini kan udah Mau selesai kan ya Gimana sih Perasaan kalian sekarang Kalau yang tadi kan Semangat banget Senang kalau sekarang di mana kalau saya langsung capek gitu tapi tapi happy juga energi sosialnya gabis tapi langsung disuruh ke sini lagi kalau dibilang capek memang capek ya kan juga kebanyakan lari kan terus juga cuman emang ada makan ada minum capek tapi seru kok dapat ilmunya juga tadi ada matematika juga ya ada ada di cerita yang paling susah ada matematika ada bahasa dayak juga lagi benar langsung di ketung kedua tapi nggak papa itu capek dan bikin seru enak kan kalian kesini ini ada biaya yang harus dipulangin agak contohnya beli tom sehingga punya tempat beli ya juga biaya biaya untuk mempersiapkan hari ini berarti nol ya jadi nggak ada sama sekali jadi ngambil dari barang dari iya iya bener ih kan ini kalian baju kamu nggak pakai baju P5 ya karena waktu itu saya kesana tuh nggak ada ukurannya Kak jadinya kesalu baju P5 kalian menurut kamu baju P5 nya gimana gimana sih bahannya apa gimana sih menarik nggak gitu-gitu buat saya sangat menaik dan mencolok sekali ya jadi kalau misalkan bagus dong mencolok jadi kalau saya malem kita kemah malem yang nginap gitu kan kelihatan bahannya enak nggak sih kan beda ya sama baju P5 kami ya kalau waktu itu saya pegang sih enak-enak aja jadi ini tuh begini enak bisa nggak ya Pak 11 ini tapi juga kalian dapat langsung mau celananya ya iya jadi celananya warna putih oh jadi enak banget biru merah putih gitu ya kalau enggak sedeskan diri kuningnya ini kenapa sih kalian menurut kalian tuh kenapa ya baju P5 tuh sampai dibedain warna-warna bahkan bahannya nggak bukan bahan sih warna sama modelnya tuh sampai dibedain kenapa menurut kalian menurut saya sih kayaknya untuk membedakan kelas kelas 10 biar mudah kan bisa aja tambahin kelas tapi kan nggak terlalu mencolok gitu jadinya harus ngeliat dari dekat dulu keluar dari jauh kan bahkan baginya beda mencoba hal baru mencoba hal baru oke biar power ku iya benar bergain ini aja nggak warnanya beda oke menurut aku udah cukup sini udah cukup lama ya udah 30 menit mungkin kita bincang-bincang disini oke untuk itu sekian aja dari podcast bincang siang hari ini thanks ini lanjut ngomong ah lagunya lagu galau ya lagunya lagu galau ya beruang kan pada galau nggak enak pipe sih ya oh iya bener 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 lagunya oh langsung berubah langsung berubah lagunya padahal tadi lagunya udah enak melow melow lagi lagi teduh teduh tau tau langsung berubah seru banget oke nah itu dia bincang siang kita hari ini aku kira aku kira saya kira udah cukup ya untuk bincang siang hari ini jangan lupa subscribe dan like dan pantengin terus konten-konten kami selanjutnya sampai jumpa sih yuk ya ya